Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Krendi Kejairnet akui sudah putus komunikasi dengan Syahnas Sadikah. Krendi Kejairnet tengah menjadi sorotan karena berselingkuh dengan adik Rafi Ahmad, Syahnas Sadikah. Setelah perselingkuhan itu dibongkar oleh Lady Nayoan, Krendi Kejairnet mengaku sudah tak berkomunikasi dengan istri JJ Govinda tersebut. Dari hari pertama berhenti komunikasi dengan Syahnas Ujar Krendi Kejairnet di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, selasa tanggal 18 Juli tahun 2023. Kemudian Krendi tak mau mengomentari soal sikap Syahnas setelah hubungan mereka diketahui publik. Termasuk soal Syahnas yang belum meminta maaf kepada Lady atas hubungan gelap yang dijalaninya dengan Randy. Soal minta maaf mungkin kalau dari pihak sana saya enggak tahu ya, no comment ya, katanya. 1. Randy sudah menyampaikan maaf. Randy mengaku sudah menyampaikan permintaan maafnya kepada Lady Nayoan atas kesalahan yang ia lakukan. Tapi, Randy Kejairnet sendiri belum menyampaikan secara langsung, dan masih mencari momen yang tepat untuk melakukan ya. Saya sendiri mungkin sudah ada, minta maaf. Mungkin saya belum secara langsung lagi nih, belum ada momen lagi. Belum ada kesempatan untuk ngobrol secara leluasa ngomong sama Lady, komunikasi yang enak. Karena kan enggak gampang, ujarnya. 2. Ingin tunjukkan tanggung jawab. Buntut dari perselingkuhan itu, rumah tangga Randy dan Lady Nayoan tengah di ujung tanduk. Bahkan, keduanya sudah menjalani sidang cerai perdana, dan menjalani mediasi. Yang jadi perhatian, di saat nasib pernikahan Randy dan Lady berujung di perceraian, Syahnas dan JJ Govinda justru adem ayam saja. Keduanya memilih tetap bersama setelah diterpakabar perselingkuhan tersebut. Terkait hal itu, Randy sendiri tak mau ambil pusing. Yang jelas, sampai saat ini Randy hanya ingin dimaafkan Lady atas kesalahan yang ia buat. Mungkin dengan cara ini saya menunjukkan tanggung jawab saya. Saya udah buat salah besar. Saya menyakiti hati dia, berkali-kali. Ini sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Perjuangan saya dapatkan Lady lagi. Pungkas Randy kejair net.